Dikatakan di dalam firman Allah, di ayat berikutnya apa? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depanku. Seorang laki-laki yang mengasihi kekasih, seorang suami yang menyayangi istri. Jangan jadi ember dalam rumah tangga. Mulutnya jangan jadi ember. Laki-laki pun tidak sedikit laki-laki seperti perempuan. Ngomong sana, ngomong sini. Perempuan lebih-lebih lagi, lebih hebat lagi bicaranya. Tetapi Firman Allah katakan dia seorang laki-laki yang tulus. Berbicara tentang ketulusan. Ada kasih di dalamnya. Berbicara tentang ketulusan, ada keharmonisan di dalamnya. Kita yang punya rumah tangga, istri dan suami, kita harus membentuk rumah tangga kita itu harmonis. Jangan ada masalah di dalam, kita pergi cerita ke orang lain, kita pergi cerita ke tetangga, kita pergi cerita kepada saudara kita. Urusan dalam rumah kita tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena pada saat orang lain akan tahu cerita itu, itu menjadi A-aksen. Pertama kita bercerita, dia pergi cerita ke B itu sudah A-aksen, berubah, ada tambahan di sini. Lebih baik kita diam. Amen. Ibu-ibu yang punya masalah rumah tangga, diam, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat suami kita. Bapak-bapak yang punya masalah dalam rumah tangga, jangan ngomong sana, ngomong sini. Saya tidak suka lagi istri saya, karena istri saya begini dan begitu. Tidak penting itu. Yang penting kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa. Kenapa? Karena Bapak kita di surga, siap menolong kita. Pada saat kita pergi cerita masalah kita ke orang lain, ataupun saudara kita sekalipun, belum tentu dia bisa menolong kita. Karena tidak semua saudara itu sehati. Ada saudara yang ingin, ingin A, B, C, D. Ada yang saudara ingin untuk baik. Ada saudara ingin untuk mencatukan. Banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam bentuk kekeluargaan kita. Dan itu bisa terjadi. Tapi Yusuf dikatakan, dia tulus hati. Dan ini yang akan harus melekat di hati kita semua. Kepulusan hati itu penting. Hamba-hamba Tuhan melayani, harus tulus hati. Jangan liat maninya. Karena Tuhan sudah sediakan berkat itu bagi setiap hambanya. Karena banyak orang katakan bahwa kalau orang dari kota itu masuk ke desa. Mereka melayani, harus disediakan itu dan ini. Itu biasa. Tetapi hari ini firman Allah mengajarkan kita. Supaya setiap ketulusan hati kita itu, kita kerjakan dengan baik. Semua cemahat mari bantu hamba-hamba gembalamu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan ketulusan hati. Karena tulus hati ini penting. Istri mencintai suami harus tulus. Jangan liat suami punya dompet kebal dulu. Baru kita katakan, I love you. Giliran gak ada duit. Kenapa men? Wah, bahaya itu. Suami-suami. Kalau gak punya duit, kasihan kan. Kita sudah mulai. Jangan misalnya cinta suamiku dulu deh. Gak ada duitnya. Wah, giliran dikasih lihat uang. Berapa lembar uang merah. Wish, I love you sayang. Wish, itu tercaya. Tapi hari ini kita mau melihat tentang Yusuf. Dia tulus hati. Engkau mau diberkati dalam rumah tangga. Tulus mengasihi. Tulus mengasihi suami. Tulus mengasihi istri. Anak-anak kita, kita harus tulus. Sekalipun anak kita itu nakalnya bukan baik. Tetapi kita harus tulus sayang kepada dia. Karena dia anak kita. Yang bisa merubah itu bukan kita orang tua. Bukan. Yesus yang bisa merubah dia. Oleh sebab itu, hati kita ini kita mau belajar seperti Yusuf. Begitu tulus. Sekalipun ada kaget melihat istri sedang menganggap. Tetapi dikatakan dia yang tulus. Dan yang kedua, dia tidak mau mencemarkan. Mencemarkan itu apa? Menceritakan, menjelekan. Gerak sedikit, menjelekan. Wih, gembalaku. Gembalaku coba lihat. Dia sudah pakai jas baru. Padahal kemarin saya baru masukkan perpuluhan. Belum tentu perpuluhan dia pakai. Ada berkat yang lain bagi hamba-hambamu, Tuhan. Bagi gembala-gembalaku. Makanya firman Allah dapatkan dia tidak mau mencemarkan itu. Makanya cemat Allah harus banyak berdoa buat gembala. Karena gembala tiap saat itu berdoa buat cemat. Gembala ini seandainya sudah, apa namanya, ludah itu sudah mau habis. Berangkali sudah habis. Karena sebentar-sebentar berdoa. Tuhan tolong cematku. Nanti lagi ada, tolong doakanin. Berdoa lagi, Tuhan tolong cematku. Terus-terus. Kenapa? Karena gembala tulus mengasihi cemahan. Tulus. Dan cemat harus sebaliknya juga tulus mengasihi gembala kita. Lebih dari semua kita harus tulus mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita tulus mengasihi, kita setia beribadah. Kalau kita tulus mengasihi, kita setia melayani. Yang lain malas kita ajak. Ada motivasi kita berikan kepada mereka. Kenapa? Kita mau semuanya punya hati melayani. Melayani ini penting. Karena yang kita layani itu bukan gembala. Yang kita layani itu Yesus Tuhan kita. Itu yang kita layani. Seberapa banyak waktu kita datang melayani. Seberapa banyak waktu kita datang beribadah kepada Allah. Hari minggu gembala cari. Mana si A, mana si B, mana si C. Kenapa? Karena gembala sayang, makanya gembala cari. Ada di mana? Ada di mana? Adakah jemaat pernah mencari gembalanya? Halo? Jemaat sering mencari gembalanya enggak? Beberapa kali hamba Tuhan di tempat ini, Pak Henry masuk rumah sakit. Jemaatnya cari enggak dia? Cari. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita berdoa bersama-sama. Karena doa itu penting dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Doa itu sangat penting. Ada ikatan batin kita dengan Tuhan. Karena doa. Kalau kita berdoa dengan tulus, Allah Maha mendengar setiap seluruh doa kita. Allah Maha mengetahui. Yesus tahu pikiran Yusuf. Yesus tahu gundakulana Yusuf dalam hatinya. Tetapi Yesus tahu juga bahwa dia tidak akan pernah mencemarkan itu. Dia tidak mau mempermalukan keluarga. Dia tidak mau mempermalukan istrinya. Dia sangat sayang. Makanya, buat semua dalam rumah Allah, dalam jemaat. Ada ikatan pribadi antara gembala dengan jemaat. Jangan lari dari kenyataan. Cari Tuhan bersama-sama. Karena di dalam setiap rumah Allah. Kalau orang datang mencari Allah. Tuhan katakan dua tiga orang berhimpun. Namaku akan ada di situ. Karena kuasanya. Oleh sebab itu Yusuf berbicara tentang kasih. Berbicara tentang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Karena dia sayang. Tahun depan kata Jokowi. Menteri kita keuangan. Keuangan sudah mulai. Berkurang. Sampai Jokowi bekerja keras untuk bangun gilang minyak yang ada di Jawa Timur saat ini. Gilang minyak itu gilang yang terbesar. Sekalipun Rusia berperang dengan kurnia. Dengan negara yang tempat berperang bersama-sama. Tetapi. Dikatakan di dalam. Apa namanya? Di dalam berita itu. Bahwa. Gilang minyak itu. Gilang minyak itu yang terbesar. Rusia kerjasama dengan Indonesia. Dan itu yang akan mendatangkan keuangan. Itu bagian daripada Jokowi membuat bagian yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa buat presiden kita. Tahun depan. Mesin politik mulai dimainkan. Tapi kita anak-anak kalah. Harus berdoa dibawah kaki Tuhan. Supaya Tuhan kasih presiden kita yang terbaik. Yang punya hikmat. Yang mengasihi Tuhan. Sekalipun orang katakan. Wih tahun depan. Begitu kalau kita lihat di Youtube. Hamba-hamba Tuhan juga katakan. Akan begini dan begitu dan begini. Tetapi kita anak-anak kalah. Percaya. Ah Yesus yang lahir hari ini. Yesus yang kita rayakan kelahirannya. Dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Tahun adalah tahun kemenangan bagi kita semuanya. Motivasi dirimu. Bangkitkan iman kita. Motivasi pelayanan kita. Bangkitkan pelayanan itu. Jangan tidur. Karena saatnya kita mulai diperhadapkan dengan keadaan yang nyata. Saya bilang sama Jemaah. Beberapa tahun ke depan nanti. Uang 500 ribu akan keluar dengan satu lembar. Ternyata sekarang. Satu juta satu lembar itu sudah keluar. Kita pergi ambil uang di bank. Biasanya kita bertumpuk-tumpuk begini. Umpaknya kita pergi ambil. Tahu-tahu sekarang 5 juta tinggal 5 lembar. Seperti 500 ribu rupiah. Sudah jadi satu lembar. Perhatikan kebenaran firman Allah. Masanya akan datang. Makanya hidup dengan tulus di dalam Tuhan. Hidup dengan tulus melayani. Jangan bermain-main kalau kemelayani. Jangan kita membawa diri kita hebat. Nah tidak itu. Jangan kita katakan pendeta si A itu lebih hebat. Lalu kita katakan lagi itu lebih hebat. Si C, si D lebih hebat. Tidak ada yang hebat di hadapan Tuhan. Yang hebat kalau engkau duduk di bawah kaki A. Bukan titel sederet itu yang membuat kau hebat. Tidak. Tapi yang membuat kita hebat. Kualitas iman kita di dalam Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Dengan ketulusan, kata firman Allah. Dan itu yang harus kita buat dalam diri kita. Jangan bermain dengan dosa. Hentikan semua dosa itu. Kita belajar duduk dan mencari Allah. Kita belajar duduk. Apa maunya Tuhan. Apa program kita tahun depan. Berdoa bersama-sama gembara. Kami di gereja kami. Setiap tahap. Kami harus berdoa satu minggu sebelum masuk tahun berikutnya. Karena kita cari programnya Allah. Kemana Tuhan membawa kita dalam melayani. Tahun lalu kami ada yang melayani di daerah ramping. Begitu sulit masuk ke dalam. Tetapi tidak ada menjadi masalah. Karena Allah sediakan motor-motor yang ada di desa-desa. Pada saat duduk di pesawat enak. Pada saat sudah mau masuk di dalam desa-desa. Baru ikul-ikul. Bahan motor saja yang bisa masuk. Tetapi saya percaya Tuhan. Kalau engkau bawa kita dalam pelayanan. Engkau yang punya cara dengan caramu yang dahsiap itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih bertemu di dalam kasihnya Allah. Kita masih kuat dan sehat. Jangan katakan lagi pendetaku tidak tahu apa-apa. Jangan. Tidak sedikit. Hamba Allah senggol, menyenggol satu. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Dia tak bisa ototku. Karena dia gak punya titel. Dia gak bisa. Jangan katakan itu. Roh Allah yang penting dalam pelayanan kita. Roh Allah yang penting di dalam pelayanan. Dalam hidup kita. Dalam masa depan kita. Yang memberikan masa depan kita. Adalah Bapak yang membuka rencana itu bagi kita. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang salah dalam diri kita. Pribadi lepas pribadi. Allah merancangkan itu baik. Baik adanya kata firman Allah. Yang baik itu kita terima. Yesus katakan. Kalau engkau menghormati Yesus. Maka Yesus akan menghormati engkau. Dan itu tidak pernah salah. Dan itu tidak pernah salah. Tuhan katakan orang yang sombong akan direndahkan. Mau cemak. Mau hamba Tuhan. Mau hamba Tuhan yang terkenal. Kalau dia melanggar firman dia sombong. Yesus katakan. Yesus katakan akan direndahkan. Kalau dia rendah dia jatuh. Amen. Tidak ada orang rendah itu jatuh ke atas. Pasti ke bawah. Tuhan punya firman. Tuhan punya firman. Oleh sebab itu kita belajar. Tunduk. Tunduk mencari. Apa yang Tuhan mau. Yesus penuh belas kasih yang tulus. Dia tidak mau mencemarkan kekasihnya. Dia sangat sayang kepada istrinya. Sayang sekali. Sampai itu disimpan di hati. Kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata. Yusuf anak Gaurud. Janganlah angkat takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Rauh Kudus. Pada saat dia mau mempertimbangkan. Yusuf ada di dalam kebimbangan. Dia sedang mempertimbangkan. Dia sedang berpikir. Apakah saya akan mengambil keputusan untuk cerai. Atau apakah saya akan terus kepada Maria. Kalau saya terus saya malu. Dia hamil. Sedang dalam pertimbangan. Semua kita terkadang kita ada dalam pertimbangan. Ada lagi di gereja itu harus membangun. Pertimbangan lagi. Wih harus keluar duit ini. Karena gereja lagi membangun. Ya kan. Jangan gereja membangun. Dia pergi. Wih harus tulus hati. Pada saat engkau berkorban. Engkau tidak pernah salah. Semakin engkau berkorban. Semakin ditutup jalanmu orang lain. Semakin ditutup jalanmu bagi keluarga. Yesus yang akan membuka jalan yang lain. Amin. Makanya Firman katakan. Tabur. Tabur. Amba Allah juga tabur. Jemaah juga tabur. Karena semua akan menuai. Semua akan menuai. Itu Firman. Saya kalau belajar dengan buku-buku dunia. Saya tidak pernah mendapatkan tabur tuai. Di dalam buku-buku itu. Yang saya hanya dapatkan. Bagaimana caranya bisa untuk mengambil uang. Bagaimana caranya bisa masuk di dalam lubang-lubang. Manajemen apapun itu. Buku dunia. Tetapi setelah kita ada dalam kebenaran Firman Allah. Pada saat engkau menabur dalam gereja. Itu bukan buat gembala. Tidak. Buat pekerjaan. Tuhan. Makanya jangan berhitung pada saat memberi. Jangan. Karena semakin engkau membuka dompet mengeluarkan uang. Semakin banyak yang engkau akan terima dari itu. Anak-anakmu diberkati lebih dari itu. Cucu cicitmu diberkati. Karena apa? Sanggup mau memberi. Banyak yang katakan. Di gereja gak usah ada perpuluhan. Ada yang katakan begitu. Kalau baca. Makanya hati-hati dengan Youtube. Banyak pekerjaan. Pekerjaan atau ajaran-ajaran yang sesat di dalam. Hati-hati kita boleh buka itu. Medsos sekarang semakin meningkat. Tetapi kita minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Banyak yang katakan perpuluhan itu gak usah. Tapi ajaran Tuhan di Malayaki. Lakukan perpuluhan itu. Makanya aku akan diberkati Allah. Tuhan akan buka tingkat. Tingkat pelangit itu. Jangan ada pertimbangan lagi. Yusuf ada dalam pertimbangan. Mempertimbangkan sesuatu untuk mengambil keputusan. Kalau kita sudah ada di dalam keputusannya Allah. Wuh yes. Luar biasa. Oleh sebab itu cari Tuhan dengan benar. Jangan asal. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mencari dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat kesungguhan itu lebih dasyat. Semakin kita diberikan ilmu. Semakin kita seperti padi. Tunduk. Bukan semakin tinggi ilmu kita. Semakin kita membuat orang susah. Semakin kita provokator disitu. Semakin kita menyusahkan orang lain. Semakin kita menyusahkan hamba Allah. Tidak ada motivasi bagi mereka. Karena kita merasa diri kita lebih hebat. Kepalanya besar dibanding orang lain. Padahal sama sih otak kita itu. Otak kiri dan otak kanan yang Tuhan ciptakan. Tidak ada besar otakmu dengan otakku sama. Ukurannya sama. Otaknya jemaat, otak kita itu sama. Jadi gak usah kolikong di dalamnya. Sampai meletakkan saya lebih hebat daripada gembala itu. Gembala itu, gembala itu. Tidak. Sama-sama mari bergantungan tangan pelayan. Sama-sama mari membangun pelayanan di Walmas ini. Karena di tempat-tempat pelayanan kita. Allah sudah menentukan kita masih nasib disitu. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menjalani. Sekali lagi saya mau katakan. Jemaat, kalau engkau memberikan perpuluhanmu. Bukan untuk gembala. Banyak yang salah kaprah. Jemaat pikir itu untuk gembala. Padahal itu pekerjaan awal. Disotor lagi pergi ke MD dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau melakukan dengan ketulusan. Jangan ada dalam pertimbangan lagi. Lakukan saja. Allah yang memberkati. Jangan cuma mau terima berkat. Halo pagi. Bapak, saya ada kirim duit. Pergi nanti di bank. Ya ambil. Wih senang. Lupa perpuluhan. Tapi kalau kita menerima berkat. Semuanya harus keluar. 10 persen saja. Tidak banyak. Saya ajar jemaat saya. Banyak yang kerja di Moroali. Anak-anak muda saya. Mereka selalu kirim perpuluhannya dari sana. Dan mereka merasa itu pasti. Apa yang mereka sudah dapatkan. Bagian dari kebenaran firman Allah. Mereka belajar melakukannya. Dan mereka merasa itu tidak pernah berkekurangan di sana. Sehingga mereka selalu kirim perpuluhannya. Masuk ke rekening khusus. BCA. Rekening khususnya. Ada rekening khusus untuk perpuluhan itu. Saya ada kirim. Ya puji Tuhan. Yang anaknya pulau. Kirimnya puji Tuhan. Untuk pelayanan pekerjaan. Rekeningnya tidak ganggu dengan rekeningku ya. Tidak. Rekening saya sendiri. Saya tidak mau gabung peluang kerja di dalam. Kenapa? Saya tidak mau salah di dalam. Keterbukaan itu penting. Keterbukaan itu penting. Kalau kita masih sembunyi-sembunyi itu tidak terbuka. Bagaimana mau diberkati Allah. Kalau kita masih ada yang kita sembunyikan. Suami masih menyembunyikan sesuatu kepada istri. Istri masih menyembunyikan sesuatu kepada suami. Bagaimana rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Dicumaan pun demikian. Ada keturbukaan. Makanya setiap wadah. Kami punya. Bendahara itu masing-masing setiap wadah. Dan saya tidak urus. Cuma dipantau. Kenapa? Karena itu punya Tuhan. Jangan sampai salah. Dan kita berdosa. Kita selalu belajar. Untuk ketulusan hati kita. Kalau engkau tulus di dalam Tuhan. Kalau engkau tulus di dalam melayani. Jangan ada pertimbangan lagi. Yusuf pada saat dia mempertimbangkan. Dikatakan disitu. Janganlah engkau takut mengambil Maria. Apakah tidak pernah Tuhan tahu isi hatinya. Tahu. Sehingga pada saat dia mempertimbangkan itu. Ada kalimat perintah. Janganlah. Itu kalimat perintah. Berarti dia tidak boleh lagi. Untuk takut mengambil istrinya Maria itu. Karena dalam kandungannya roh kudus yang memberikan anak bagi kita. Ada kalimat perintah. Jangan. Makanya seluruh jemaah. Tahu. Amba-ambba Tuhan. Tuhan katakan. Jangan hidup. Pada kehendak kita masing-masing. Tetapi kita belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Belajar. Belajar ini penting. Karena setiap kita yang mau belajar. Tuhan akan memberikan pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Tetapi setiap kita yang tidak mau belajar. Itu tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi cari. Belajar sungguh-sungguh. Dan itu yang dikatakan dalam firman Allah. Kita lihat bagaimana misi Allah di dalamnya. Di ayat 21 dikatakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dari dosa mereka. Ada misi kelahiran Yesus. Yesus tidak lahir dengan cuma-cuma di dunia ini. Dia punya misi. Untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Ada misi disitu. Penyelamatan. Misi Allah. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Dia enggak lahir sembarangan untuk. Yang penting dia lahir. Tidak. Dia diberikan dalam kandungan yang terbaik di Maria. Karena Maria perempuan pasti yang terbaik. Rokubus tidak sembarangan tahu. Lalu apa dikatakan dalam firman Allah? Misi ini. Pada saat dia akan menyelamatkan. Ada visi disitu. Visi apa? Ditaruh bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita di solga. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya abal-abal. Ya. Biasalah itu. Tapi Tuhan mau kita percaya Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main lagi. Tidak ada waktu kita untuk bermain-main. Karena bukan waktunya lagi. Kita mau masuk di dalam misinya Allah. Ada penyelamatan disitu. Ada pengampunan dosa disitu. Tuhan katakan dalam firmanya tidak ada satu manusia yang di dunia ini saya dapati semua sempurna. Tidak ada kata Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita semua tidak boleh gontok-gontokkan. Kita semua tidak boleh saling menjatuhkan saudara-bersaudara. Keluarga jemaat. Mari kita semua berganda dengan tangan. Bukan saatnya kita toncok-menoncok. Senggol-menyenggol. Bukan saatnya. Mari membangun jiwa kita dengan baik dan benar. Firman Allah punya misi. Kelahiran Yesus punya misi. Di dalam misi ada visi Allah disitu. Dia sediakan tempat bagi kita di sorga. Tidak dengan bercona. Cari Tuhan dengan benar. Kalau kita ada berdiri pada tempat kita saja. Kita tidak akan pernah melihat kuasanya Allah. Tapi kalau kita berdiri di titik 0. Lalu kita bangkit dan beri jalan mencari Allah. Itu pertanda bahwa kausi kita kepada Tuhan itu. Kita mau nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tinggalkan tempat kita. Kita datang kalau hari minggu bergerja. Kita datang setiap ada ibadah. Kita berkumpul di dalamnya. Kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita di rumah. Dan kita datang mencari Tuhan. Berhimpun bersama-sama. Itu yang Tuhan mau. Kalau ada kekacauan dalam rumah Allah. Yesus tidak mau ada dalam kekacauan. Karena Yesus turun ke dunia memberikan damai sejahtera. Bukan kekacauan. Makanya mari bergandengan tangan. Saatnya Tuhan katakan engkau bisa melihat persoalan orang lain. Tetapi engkau tidak pernah melihat di kelopak matamu ada apa. Jangan suka menilai orang. Hentikan mulai hari ini. Kalau engkau membangkit maju dengan iman yang bertumbuh. Hentikan cerita orang lain. Karena engkau belum tentu baik di dalamnya. Koreksi diri kita masing-masing di hadirat Allah. Tuhan katakan jangan takut. Ada kalimat perintah kepada Yesus. Dan hari ini juga Tuhan katakan. Jangan pernah takut. Karena Allah mengertai engkau hari ini. Dan untuk seterusnya selama-lamanya. Engkau ada dalam masalah. Yesus yang memberikan. Akan keluar dari masalah itu. Bukan karena kekuatan kita. Kita yang sakit. Yesus sanggup menyembuhkan. Karena Allah kita dokter. Di atas segala dokter. Saya punya penakan dokter. Dia ahli dalam penyakit dalam. Saya kalau minta resep. Saya selalu konten. Halo Hen. Tante mau tanya ubat apa ini. Kalau Oma lagi ada dalam keadaan sakit apa gitu. Saya telpon. Sambil saya berdoa dalam nama Yesus. Anak saya angel berdoa juga Tuhan. Saya doakan Oma. Diajar anak-anak kita. Untuk bisa berdoa. Tuhan katakan ajarkan anak-anakmu. Pada saat engkau berjalan. Pada saat engkau duduk. Pada saat engkau berbaring. Ceritakan ajarkan tentang kebenaran firman Allah. Kita belajar bersama-sama. Semakin kita maju. Semakin banyak setan membuka matanya. Untuk mengalum-ngalum. Untuk menergam orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan salah. Banyak setan di luar mencari. Untuk menergam. Tetapi pada saat kita berdoa. Minta benteng Allah. Ditutup oleh Tuhan. Dengan benteng kuasanya. Sehingga setan-setan itu yang memasuk. Tidak bisa. Karena Allah lebih kuat. Dalam diri kita. Itu. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari dia dengan benar. Itu misi dan visi Allah. Lahir di dunia ini. Ada pada ayat yang ke-21. Misinya untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa. Kita lihat lagi. Di ayat berikutnya dikatakan dua-dua. Yang itu terjadi. Supaya kenapa yang dipirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebelum kelahiran Yesus. Nabi Yesaya sudah menyampaikan itu. Yesaya 7 ayat 14. Sama bunyinya. Pada ayat yang 23 ini. Sesungguhnya anak-anak itu. Akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menambahkan dia Immanuel. Yang berarti Allah. Menyertai kita. Immanuel. Dari bahasa Ibrani. Tapi banyak amba-amba Allah. Kalau bukan bahasa yang tinggi dia pakai. Dia merasa lebih tidak hebat. Tapi kalau dia sudah mulai pakai bahasa tinggi. Bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Dia merasa dirinya sudah. Tidak apa-apa. Terserah. Tetapi Tuhan. Hanya kalau kita baca firman. Allah tidak pernah memakai bahasa tinggi dalam Al-Quran. Semuanya bahasa yang dimengerti. Bahasa Indonesia yang dimengerti. Kalau kita bawa dalam bahasa Ibrani. Akan menyusahkan orang lain yang tidak mengerti. Kita masuk dalam bahasa Ibrani. Ada yang mau-mah. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Tidak mengerti. Tapi kalau kita masuk di dalam bahasa Indonesia yang sesungguh. Maka di Indonesia kan. Dia Immanuel. Allah beserta. Sekalipun itu dalam bahasa Ibrani. Tapi diberikan dalam bahasa yang lebih kita mengerti. Banyak orang memakai kalimat-kalimat yang tinggi. Tidak salah. Tidak salah. Engkau diberikan pengetahuan yang lebih. Tidak salah. Tetapi kita lihat. Dimana kita melayani. Karena tidak semua bahasa tinggi dimengerti oleh. Indo-indo yang masaru. Tidak semua. Ambe-ambe yang datang. Cuma masambu-sambu begini. Lipat-lipat. Lalu kita bahasa tinggi disitu. Kita berbicara provokator. Bingung dia. Itu hanya mengacau balokan. Tapi mari kita pakai bahasa. Yang roh kudus pimpin kita. Supaya semua bisa mengerti. Kita lihat di ayat 24 inti dari tema ini. Dikatakan disitu. Dikatakan disitu. Sudah bangun dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada saatnya masa pertimbangan tadi. Disini ada perubahan. Tidak ada perubahan. Lewat mimpi langsung ketemu malaikat. Dia tidak lagi ada dalam pertimbangan. Disebut di dalam verman Allah dikatakan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yes. Ada perubahan. Tidak lagi dalam pertimbangan. Semuanya sudah hilang. Tadi keragu-raguannya berhenti. Pertimbangannya yang tadi itu sudah tidak ada. Dia berubah setelah berjumpa dengan Tuhan. Intinya adalah perubahan. Yesus datang untuk mengubah kita. Kalau kau keras hati. Engkau tidak akan diubahkan. Tuhan katakan yang keras akan semakin dikeraskan. Firman Tuhan. Enak belajar firman Allah ini. Salah Allah ada jawabannya dalam hal kita. Enak sekali kita belajar firman Tuhan. Dibanding saya belajar setumpuk dengan buku. Pusing puyeng kepalaku. Tetapi pada saat kita belajar akan firman. Allah selalu menyatakan. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Pada saat kita berjumpa dengan Yesus. Yusuf pada saat berjumpa dengan Yesus. Ada perubahan yang terjadi. Dia ambil Maria. Dia pengantongan itu. Dia sungguh-sungguh miliko. Dia ambil sebagai istrinya. Dia tidak ragu lagi. Selama itu dia tidak campur dengan istrinya. Sampai Yesus lahir. Kalau kita sudah ada dalam perubahan. Siapapun kita. Kita pasti takut akan Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam perubahan. Kita pasti merendahkan diri. Kalau kau masih ada dalam ketinggian hati. Engkau bukan anak Allah. Karena Tuhan mau. Kita anak Allah. Yang penuh dengan kerendahan hati. Maka Tuhan katakan. Engkau anda. Semua kita hampa. Rendahkan diri kita. Rendahkan. Lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Sampai dikatakan. Kalau dalam firman. Kita sujud menyembah alam. Yesus saja merendahkan diri. Cuci kaki. Yang murid-muridnya. Kalau dipikir ngapain Yesus melakukan itu. Dia memberikan contoh kepada kita semua. Kalau kita sudah ada dalam perubahan itu. Kita punya komitmen. Kita punya janji kepada Allah. Janji yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan bermain-main. Bukan saatnya kita bermain-main. Cari Tuhan dengan benar. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua kita. Mau cemalah. Mau hamba Tuhan. Mari bersama-sama melayani. Rendahkan diri kita. Pada saat kita sudah diubahkan. Ada kekuatan kuasa Allah di dalamnya. Pada saat kita sudah diubahkan. Roh Allah itu yang akan bekerja. Orang bilang eh. Itu pendeta tahu saya punya sifat. Kenapa dia tahu itu saya begini, saya begini, saya begitu. Padahal gak pernah diceritakan. Karena Roh Allah yang menyampaikan. Roh Allah itu gak pernah salah. Kecuali kalau Roh kedaginganmu itu bisa salah. Tapi kalau Roh Tuhan yang sampaikan tidak pernah salah. Amen. Itu Tuhan. Allah kita yang besar. Allah kita yang ngecairu. Dan dia Tuhan yang siap menolong engkau. Mari kita ada dalam perubahan. Perubahan yang lebih baik. Hari ini dan untuk selamanya. Terus berubah lebih baik. Terus berubah lebih baik. Terus berubah lebih baik. Terus berubah lebih baik.